Satres Krim, Polres Taba Surabaya dan Polsek Sawahan menangkap pembunuh janda empat anak di Petemon Barat Gang 1, Surabaya, Jawa Timur. Abdus Salam, warga Jalan Indrapura, Jaya, Surabaya, tega membunuh mantan istri sirinya bernama Mardiana di rumah Indekos di Jalan Petemon Barat Gang 1, Surabaya, Jawa Timur. Tersangka ditangkap tanpa perlawanan di rumah orang tuanya di Desa Bedono, Kecamatan Torjum, Kabupaten Sampang, Madura. Motifnya lantaran sakit hati karena korban tidak mau diajak untuk rujuk kembali. Bahkan keduanya sempat cek cok hingga tersangka makin emosi dan berinisiatif mengambil pisau dapur di dekatnya. Tersangka langsung menganiaya korban seketika. Kembali rujuk dari nikah siri itu terlibat pertengkaran karena tersangka tidak punya uang akhirnya surat yang untuk bukti nikah itu dilempar kepada tersangka dan membatalkan untuk nikah kembali. Akhirnya sakit hati, cek cok, kemudian ada pisau ini, pisau dapur yang kemudian ada sini, lantur ditutupkan mengenai perut tiga kali. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam pidana maksimal hukuman mati. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sonny Hermawan, AI News melaporkan.